Intro Pemeriksa saat ini saya sedang berada di acara seminar hijab dan kesehatan Tepatnya yang diselenggarkan di gedung Aula Rabani di jalan di Patiwukur, Bandung Untuk mengikuti bagaimana berjalannya acara tetap bersama kami Tak dipengkiri bahwa busana khas wanita muslimah yaitu hijab Kini menjadi sorotan dunia fashion Berkaitan dengan hal tersebut, Forum Silaturahmi Mahasiswa Fata Menyelenggarakan seminar dengan judul Hijab dan Kesehatan Mengangkat tema hijab sin berselogan syarii, no ancient and bodies necessities ini Menampilkan dua pemateri yang masing-masing berasal dari dunia kesehatan dan fashion Berbiasa, menarik banget, tanggapan dari teman-temannya juga sebuah anak-anak Mereka juga semakin antusias ya Jadi gak ada lagi istilahnya hijab-hujabnya Semua di mana-mana, supaya dia berhijab syarii itu bagaimana Dan menurutnya teman-teman juga menjadi inspirasi untuk bisa berhijab syarii Dalam seminar ini, peserta difasilitasi berupa banner besar yang dijadikan boot foto Dan tempat untuk memberikan tanda partisipasi mereka Tak hanya itu, berbagai door prize dan hadiah juga tersedia bagi peserta Yang mampu menjawab pertanyaan terkait dengan materi dalam seminar Ketua acara seminar ini pun memaparkan tujuan seminar dan harapannya Bagi muslimah Indonesia maupun muslimah di seluruh dunia Seminar ini memperingati World Hijab Day atau Hari Hijab Sedunia Yang menjatuh pada tanggal 1 Februari Nah, tujuannya itu sebagai apa ya Biar ada, apa ya Muslimah itu biar mempunyai rasa bangga terhadap hijabnya itu gitu Jadi makin banyak muslimah-muslimah yang belum berhijab Makin berhijab, banyak yang berhijab Dalam seminar ini, peserta terlihat antusias dengan materi yang telah mereka dapatkan Dengan mengikuti semua rangkaian acara seminar tersebut Bulan Julniani dan Siti Adidah melaporkan dari Bandung, Jawa Barat Untuk Bandung OKTV Sub indo by broth3rmax